Saya bang tingstir, saya akhirnya jadi cleaning service, saya jadi cleaning service di madrasa, saya jadi tukang sapu, tukang ngepel, tukang pungut sampah di madrasa, di sekolah, di sekolah SMP kalau, mungkin setara SMP lah kalau di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya, di channel Abdul Haminta Air, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Oke teman-teman, Alhamdulillah, akhirnya sekarang bisa nge-upload video lagi. Saya kalau nggak salah terakhir nge-upload video itu, kapan ya? Karena sudah lumayan lama, jadi akhirnya lupa kapan terakhir nge-upload video. Ya kalau nggak salah, saya nge-upload video sekitar 18 atau 19 hari yang lalu, itu saya nge-upload video tentang bagaimana cara daftar di aplikasi Itmarna. Karena teman-teman, Alhamdulillah, sekarang saya lagi sibuk, nggak sibuk sih sebenarnya ya. Lagi di awal-awal perkuliahan, jadi teman-teman, saya lanjut S1, program intas jalur atau kuliah online di salah satu Universitas Swasta di Semarang. Dan lumayan meminta waktu, karena paginya ngerjain tugas, siangnya kuliah, kemudian malam saya kerja, begitu seterusnya hampir setiap hari. Jadi lumayan, akhirnya baru sekarang bisa buat video dan nge-upload video lagi. Dan teman-teman, saya harap semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan terima kasih sampai hari ini sudah ada 1.500 subscriber di channel Youtube saya. Alhamdulillah sudah sampai 1.500. Dan saya mau bagi giveaway, saya mau bagi giveaway kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Syaratnya cuma komen di video ini, dan jangan lupa subscribe juga channel saya. Insya Allah 15 orang dari teman-teman yang komen di video saya akan mendapatkan produk pertama di Indonesia, yaitu Fresnel Gantung Aroma Harumain. Yaitu pengharum ruangan atau apa namanya, pengharum mobil kali ya, pengharum mobil atau pengharum ruangan. Yang aromanya itu aroma kiswa dan rawdok. Jadi bisa ditaruh di AC, atau di kamar, atau di kipas angin, atau di mobil. Itu insya Allah ada aroma-aroma harumain dan aroma, apa namanya, aroma kiswa sama rawdok. Insya Allah 15 orang dari teman-teman akan mendapatkan giveaway spesial itu dari saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit sharing pengalaman kepada teman-teman, sedikit sharing cerita kepada teman-teman tentang bagaimana saya memulai perjalanan saya di dunia keperawatan, sampai akhirnya saya bisa bekerja di Arab Saudi, di kota Madinah, yang sekarang alhamdulillah masuk ke tahun kelima saya di Madinah. Semoga dengan sharing pengalaman ini, dengan sharing cerita ini, bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi motivasi kepada teman-teman, yang utamanya lagi berproses untuk berangkat ke luar negeri, yang mungkin sekarang lagi menunggu waktu penerbangan, bahwa memang proses ke luar negeri itu teman-teman tidak mudah dan tidak cepat. Jadi semoga teman-teman dengan video ini insya Allah teman-teman bisa lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk lebih giat belajar. Utamanya juga teman-teman yang masih di wabangku perkuliahan, semoga dengan video ini teman-teman semakin giat belajar, termotivasi untuk lebih meningkatkan skill bahasa Inggris teman-teman, sehingga nantinya teman-teman ketika lulus dari dunia kependidikan, itu bisa langsung siap bersaing untuk bekerja di luar negeri. Oke teman-teman, saya mulai dari cerita saya waktu pertama kali kuliah di fakultas, di AKPER, di Akademi Keperatan Kenda Kolakang. Waktu itu tahun 2012, keadaan ekonomi keluarga kami memang masih sangat kurang. Alhamdulillah waktu itu bapak saya masih bekerja petani dan sawah yang digarap itu bukan sawah sendiri, jadi masih sawahnya orang lain, nah nanti itu bagi hasil. Nah karena itu waktu itu ibu saya itu sangat tidak mendukung saya untuk kuliah di Akademi Keperatan. Karena dia berpikir bahwa kalau kuliah di Akper itu butuh biaya yang sangat banyak. Nah waktu itu dengan keadaan ekonomi kami yang masih sangat kurang, ibu saya akhirnya tidak mendukung waktu, saya mau kuliah di Akper. Tapi karena bapak saya masih mendukung, prinsip saya selagi bapak saya masih mendukung saya, katanya kuliah aja, nah insya Allah rejeki ada gitu. Akhirnya saya tetap lanjut kuliah, dan ketika saya lulus teman-teman, ketika saya pulang ke rumah saya nyampein ke ibu saya bahwa saya lulus, teman-teman tahu nggak bagaimana reaksi ibu saya ketika mendengar saya lulus? Ibu saya langsung ngomong gini, kok kamu bisa lulus? Saya kan nggak doain kamu biar lulus gitu, saya doain kamu supaya nggak lulus. Itu teman-teman saya jadiin motivasi, saya jadiin motivasi kepada, saya jadiin motivasi supaya saya akan menunjukin ke ibu saya bahwa insya Allah nanti saya kuliah tetap sama kayak waktu saya SMP dan SMA. Karena memang waktu SMP dan SMA itu saya dapat beasiswa terus, jadi benar-benar nggak ada biaya sama sekali. Dan pas kuliah juga akhirnya saya teman-teman sambil kuliah sambil kerja sampingan. Saya waktu itu kerja di konter HP, benar-benar HP, kemudian jual beli HP bekas, dan akhirnya bisa membantu biaya saya waktu kuliah. Saya cuma mungkin minta uang kuliah ke ibu saya bahwa SMP itu mungkin sekitar 200-300 ribu. SMP saya waktu itu 1.500.000. Bahkan sering ibu saya mau ngasih uang itu pas saya pulang ke rumah, ibu saya mau ngasih uang untuk keperluan sehari-hari, saya menolak gitu. Saya bilang masih ada uang gitu, saya masih ada uang, insya Allah nggak disimpan aja uangnya. Nah di perjalanan-perjalanan pergolahan itu ibu saya perlahan-lahan sudah mulai mendukung saya. Dan saya memang juga nggak merasa kecewa atau marah kepada ibu saya. Nggak, itu saya jadikan motivasi. Dan memang saya sadar bahwa keadaan ekonomi waktu itu masih sangat kurang. Jadi mau nggak mau, ibu saya memang keberatan kalau saya kuliah di Akper. Di lain sisi waktu itu saya juga dapat beasiswa di salah satu universitas negeri Islam. Waktu itu universitas negeri Islam. Dan saya menolak itu. Tapi saya lebih sedang saya memilih kuliah di Akper. Dan karena itu juga mungkin ibu saya bilang, kenapa kok kamu lulus gitu. Padahal dia mungkin doain saya biar lulus di universitas negeri gitu. Tapi saya nggak daftar ke situ. Nah singkat cerita teman-teman, akhirnya setelah lulus kuliah. Lulus kuliah itu sekitar September, kalau nggak salah September 2015. 19 September 2015 saya disuda. Alhamdulillah saya selesai kuliah D3. Kemudian waktu itu masih zamannya Blackberry Messenger, BBM. Waktu itu sudah bisa pasang story di BBM. Saya akhirnya pasang status atau foto saya waktu wisuda. Saya pasang, tungguin yang fotonya. Saya waktu itu masang foto saya waktu lagi wisuda saya. Dan ada teman saya waktu praktik di Bandung. Kebetulan kan memang kami di Akper Kolaka itu, kalau mau selesai itu di semester akhir, kita praktiknya ke Bandung selama kurang lebih 2 bulan. Nah di situ saya banyak kenalan sama mereka. Ada yang komen di video saya, namanya TDC. Saya masih ingat banget TDC karena TDC lah yang akhirnya saya bisa berangkat, bekerja ke, ya mungkin jalannya seperti itu ya. Dia bilang kayak gini, dia komen di status saya di Blackberry. Dia bilang, Mas mau kerja ke luar negeri nggak? Dari situ teman-teman saya akhirnya tekat saya bulat mau kerja di luar negeri. Pokoknya saya mau kerja di luar negeri, saya nggak mau kerja di Indonesia jadi anak magang segala macam. Karena waktu itu posisi belum ada STR kan. Sementara kalau mau kerja di rumah sakit, mau kerja di perusahaan-perusahaan tambang kan, di Kolaka juga ada perusahaan tambang, itu juga butuh STR kalau mau kerja di rumah sakit mereka. Alhasil teman-teman saya akhirnya dikasih kontak orang Indonesia, nursing trainers, akhirnya saya kontak Mr. Saiful, dan akhirnya saya diminta datang ke Malang untuk di pelatihan. Waktu itu saya berangkat ke Malang berdua sama teman saya, namanya Imran, tapi dia nggak lanjut sampai, karena suatu alasan pribadi, dia akhirnya nggak lanjut dan milih pulang ke Kolaka, saya tetap lanjut di Malang, sampai akhirnya berproses. Nah memang prosesnya sangat lama teman-teman ya. Saya berangkat dari September, 30 September kalau nggak salah, kemudian saya berangkat ke Saudi itu 16 April. Jadi bayangin, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sekitar 7 bulan teman-teman kita nganggur, kita nunggu pemberangkatan itu, bayangin itu kita, stress dan tekanan, kita sudah ditekan sama orang tua, cuman kita yang nggak merasakan nggak enak gitu, kita udah dibiayain kuliah, sampai selesai tiba-tiba, kita nggak bisa ngasih apa-apa ke mereka gitu. Nah, akhirnya waktu itu di Malang, saya nggak pulang, saya nggak pulang ke Kolaka, saya stay di Malang, saya ikut sama Mr. Saiful, Alhamdulillah saya diperkenalkan sama beliau, beliau sangat baik. Nah, di INT ini, di pelatihan di Indonesian Racing Trainers ini, saya akhirnya, pemikiran saya tentang keperawatan akhirnya terbuka, teman-teman, bahwa ternyata dunia keperawatan itu sangat luas, nggak cuman berfokus di rumah sakit, puskesmas, rumah sakit, puskesmas. Karena trainer saya, Mr. Saiful, ternyata sudah malam melintang di Timur Tengah, di Dubai, di Kuwait, di Qatar, yang gajinya kalau mungkin per bulan sampai ratusan, keluar mungkin bahkan sampai ratusan juta ya waktu, terakhir kali sebelum diarisan. Nah, saya belajar dari beliau, belajar bahasa Inggris, kemudian saya tinggal di rumah beliau, dapat dikasih makan, dikasih kendaraan, dikasih kamar sendiri, ya Masya Allah, saya cuma bayar pelatihan ke beliau, cuma berapa juta, mungkin sekitar dua jutaan, tapi fasilitas yang saya terima sampai empat bulan saya tinggal sama beliau, itu lebih dari apa yang saya bayarkan gitu. Terutama ilmu yang beliau transfer ke saya itu, tentang bahasa Inggris, Masya Allah, itu nggak bisa dinilai. Makanya, Alhamdulillah sangat bersyukur bisa ketemu dengan beliau sebelum berangkat ke sini. Kemudian, setelah itu, akhirnya berproses, 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 setelah sekitar tujuh bulan nunggu, akhirnya kita berangkat juga. Di 16 April, itu juga di PT ketika nunggu, teman-teman, itu juga bukan, apa cobaannya, bukan ini ya, teman-teman, maksudnya, bukan mudah juga kita lalui, soalnya, makan seadanya waktu itu, makan seadanya, waktu itu juga berat badan saya lumayan, turun drastis, waktu nunggu di PT sekitar 2 bulanan, kita digenjot dengan latihan untuk ujian prometrik, ujian hukumnya Saudi, kemudian, kita juga stress, kapan ini berangkat, kapan berangkat, nggak berangkat-berangkat, akhirnya, ya, berat badan saya akhirnya waktu itu berkurang, karena juga mungkin makanan yang, apa adanya waktu itu, masih ingat banget, kita mau beli makanan yang enak juga, uang dari mana gitu kan, kita benar-benar dikasih makan itu, ya kita makan, karena mau nggak mau, kita mau minta uang ke orang tua juga, udah, 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 malu banget kan, minta uang lagi ke orang tua, Alhamdulillah, akhirnya 16 April, saya berangkat ke Arab Saudi, akhirnya ditempatkan di kota Madinah, waktu itu saya ditempatkan di kota Madinah, berempat, selangkatan saya, ada, ada Imran, ada Mas Fawas, ada Mas Akbar, sekarang yang sisa di Arab Saudi, sisa saya Mas Fawas sama saya dan Imran, Mas Akbar kayaknya lagi proses ke Belanda, dia exit kemudian mau proses ke Belanda, nah teman-teman, Alhamdulillah, awal-awal kerja di sini itu memang lancar, sebulan, dua bulan, tiga bulan, gaji itu lancar, full, sama dengan yang dikontrak, pas bulan keempat, teman-teman, tiba-tiba gaji saya diturunkan, itu sangat apa, sangat, saya sangat kecewa waktu itu, itu karena posisi saya waktu itu sudah bilang ke orang tua, yaudah kita renovasi rumah, silahkan bongkar rumahnya, kita renovasi rumah, rumah orang tua sudah dibongkar untuk direnovasi, gaji saya turun, terus saya harus ngirim uang ke orang tua, dan saya juga tetap masih butuh biaya untuk makan di sini, gitu loh, nah, saya waktu itu mikir, aduh mau gimana nih caranya, biar bisa tetap ngirim uang ke orang tua, dan saya masih bisa buat untuk hidup di sini, akhirnya teman-teman, apa yang saya lakukan adalah, saya bang tingstir, saya akhirnya jadi cleaning service, saya jadi cleaning service di madrasa, saya jadi tukang sapu, tukang ngepel, tukang pungut sampah di madrasa, di apa, di sekolah, di sekolah SMP kalau, mungkin setara SMP lah kalau di Indonesia, saya jam 3 sore sampai jam 11 kerja di rumah sakit, jam 7 pagi sampai jam 11 saya nyambi jadi cleaning service, nah, kenapa saya nyambi jadi cleaning service, kenapa saya nggak milih kerja jadi parten di klinik lain, atau di rumah sakit lain, posisi itu, waktu itu saya nggak ada pilihan lain teman-teman, karena waktu itu, apa namanya, saya belum punya license, dan memang alasan dari perusahaan menurunin gaji itu, karena kami, kami belum punya license waktu itu, belum punya license, dan, saya mau cari parten di tempat lain, saya udah daftar kemana-mana, mereka juga bilang, yaudah mana Saudi Council-nya, mana ini, Saudi Council-nya, mana STR-nya, saya nggak punya waktu itu STR-nya Saudi, akhirnya, mau nggak mau, saya, udahlah, saya ikut sama teman saya, orang Pakistan, akhirnya jadi cleaning service, saya kalau nggak salah, sekitar 4 bulanan, sekitar 4 bulanan, saya jadi cleaning service, begitu terus tiap bulan, sore saya kerja sampai jam 11 malam, kemudian paginya, saya jadi cleaning service di madrasah, di situ juga teman-teman, pas saya jadi cleaning service, itu juga, saya, apa namanya, disenangin sama kepala sekolahnya, karena saya, mereka tahu kalau saya perawat, akhirnya saya disuruh ngelola, kayak UKS, semacam UKS, mungkin kalau di Indonesia ya, semacam UKS, saya disuruh ngelola UKS-nya itu, nah, jadi setelah saya beres-beres, saya akhirnya stay di UKS-nya itu, awal-awal memang, karena mereka nggak tahu kalau saya perawat, karena mungkin, ketika itu saya lagi proses mau ujian juga, ujian hukumnya Saudi, ketika saya beres-beres, ngepel, beres-beres nyapu itu, saya ke pojokan di WC itu, saya latihan soal-soal untuk ujian, waktu itu ada ustaznya, ada gurunya yang lihat, kamu ngapain, saya bilang, saya lagi belajar, lagi persiapan mau ujian, dia bilang, ujian apa, saya bilang, ujian untuk ini, license Saudi Council untuk perawat, oh, kamu perawat, saya bilang, iya, saya perawat, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu perawat, gini-gini, saya bilang, saya gini-gini, saya nggak punya, apa, nggak punya SR-nya Saudi, jadi saya, diturunin gaji saya, dia bilang, oh, yaudah kamu, ini kunci, kamu di sana aja di dalam belajarnya, saya dikasih, akhirnya saya dikasih kunci UKS, dan disuruh saya ngelola UKS-nya itu, jadi setelah saya beres-beres, akhirnya saya masuk ke UKS, saya di sana, saya belajar, kalau ada anak skoda, anak SMP yang main bola terus luka, akhirnya saya yang, yang apa, yang bersihin lukanya, saya yang perban gitu, begitu terus saya lakuin 4 bulan, sampai akhirnya saya lulus, Alhamdulillah, saya lulus ujian, Alhamdulillah, gaji saya naik, dan kemudian, semua gaji yang dipotong waktu itu, dengan bantuan juga dari KJR dan KBR, akhirnya dikembaliin, jadi beberapa bulan itu gaji saya dipotong, itu akhirnya dikembaliin, dan setelah itu, saya teman-teman berhenti jadi clinic service, saya akhirnya fokus untuk, di rumah sakit aja, beberapa kali hampir setiap hari, saya ditelepon sama kepala sekolah, ayo kenapa kamu berhenti, balik lagi ke sini, saya bilang, saya nggak bisa, saya sibuk sekarang di rumah sakit, saya nggak bisa lagi balik, sampai akhirnya nomor, nomor kepala sekolahnya itu saya block, karena hampir tiap pagi dia nelfon, ayo kesini, kenanya kesini, nggak apa-apa, kamu apa namanya, apa, nggak usah terlalu berat kerjanya, saya bilang, saya mau, tapi kalau, cuma ngelola UKS to, kalau mau jadi clinic service, saya nggak mau, dia bilang, oh nggak, kamu tetap jadi clinic service, tapi tetap ngelola UKS juga, saya bilang, oh nggak, nggak, saya nggak mau kayak gitu, akhirnya saya, nyari lagi orang lain, saya nyari orang Pakistan yang, apa, teman saya, saya suruh dia gantiin saya, singkat cerita, setelah saya lulus ujian, Alhamdulillah, perdanaan, gaji saya naik, kemudian, apa namanya, bisa cari kerja di rumah sakit, atau clinic lain, parten di tempat lain, tapi saya tetap fokus di rumah sakit saya, saya nggak kemana-mana, karena saya rasa, gaji yang saya dapat itu sudah cukup, Alhamdulillah, dan sampai sekarang, Alhamdulillah teman-teman, setelah proses yang cukup, ya, waktu itu memang teman-teman saya juga lihat, si Imran, Mas Pawan, atau Mas Akbar, itu mereka juga lihat, bagaimana saya bangun pagi-pagi, pulang kerja, tengah malam, jam 11 malam, langsung istirahat, bangun pagi langsung kerja lagi, ya di cleaning service, itu teman-teman saya lihat, bagaimana perjuangan saya waktu itu, karena memang, apa, posisi di Indonesia, tapi ini saya nggak sampaikan ke Indonesia ya, saya nggak sampaikan ke orang tua saya, bahwa saya nyambi jadi cleaning service itu nggak, saya nggak nyampein, jadi teman-teman, tips buat teman-teman nanti, kalau sudah di luar negeri, bagaimanapun beratnya teman-teman di luar negeri, bagaimanapun susahnya hidupnya teman-teman di luar negeri, semoga teman-teman itu disimpan, untuk teman-teman sendiri, jangan sampai keluarga di Indonesia tahu, karena mereka berpikir kita jauh, kalau mereka berpikir kita disini susah, mereka juga pasti nanti disana tambah kepikiran gitu loh, jadi, dijelangin aja insya Allah, dibanyak-banyakin sabar, utamanya di 3 bulan pertama itu, yang agak berat kalau kerja di luar negeri itu, 3 bulan pertama, dibanyakin sabar dulu, apa, nyesuaiin makanan, nyesuaiin budaya, dan segala macam, dibanyakin sabar, insya Allah setelah itu, bisa di-enjoy dan dinikmati setelahnya, dan Alhamdulillah, teman-teman setelah luar sujian, gaji naik, dan segala macam, saya akhirnya bisa bawa orang tua saya ke sini, saya akhirnya bisa nikah, bisa punya kendaraan sendiri, kemudian, Alhamdulillah sekarang juga punya anak, dan bisa tinggal bareng keluarga di Madinah, dan orang tua saya juga sudah umroh semua, Alhamdulillah, ibu bapak saya sudah saya berangkatkan umroh, itu memang buah dari, apa namanya, buah dari kesabaran ya, kalau saya bilang buah dari kesabaran, karena kalau mungkin dulu waktu itu saya nggak sabar, saya bisa aja pulang waktu itu, waktu gaji saya diturunkan, saya bisa aja pulang kalau gaji saya diturunkan, cuman karena tekat mau lebih berhasil lagi di sini, akhirnya saya tetap bertahan dengan keadaan seperti itu, Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi penyemangat kepada teman-teman semua, bisa jadi motivasi, bisa jadi penyemangat, dan bisa lebih semangat lagi belajar untuk teman-teman, atau mungkin teman-teman ada yang berproses, nunggu sebulan, dua bulan, tapi nggak nggak berangkat-berangkat, saya nunggu tujuh bulan, baru bisa berangkat teman-teman, dan Alhamdulillah, setelah berangkat, ya pelan-pelan memang cita-cita saya, Alhamdulillah mulai terwujudkan, semoga saya berharap kepada teman-teman juga, yang sedang berproses, insya Allah, semoga bisa cepatnya ke sini, dan yang belum ada niat mau ke sini, dan sudah berfikir-fikir mau ke sini, semoga juga dimudahkan urusannya, biar bisa cepat berangkat ke luar negeri, bekerja sebagai perawan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe di channel saya, komen dan like di video ini, karena 15 orang yang beruntung di video kali, yang komen di video kali ini, akan mendapatkan giveaway dari saya, giveaway spesial 1.500 subscriber. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman, insya Allah nanti saya akan sharing lagi, pengalaman-pengalaman saya selanjutnya, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan bisa, menjadi motivasi kepada teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.